Heyo what's up Paradus, welcome back to Kerajaan Sanjua Heyo Paradus, untuk kali ini kita akan unboxing atau review dadakan ya Aku kemarin buat merchandise, percayain di gen yang store ya Di gen yang sablon ya Jadi dia yangnya di Nbaju dan dia juga yangnya blon ya Packagingnya unik banget Dari gen yang ini Gen yang clothing ya Gen yang clothing ini best quality katanya Oke langsung aja kita buka Ini aku buat satu buah aja Cuman coba dulu Dan mana tau besok untuk merchandise Kerajaan Sanjua Kita bisa produksi banyak Nah Paradus mau kan Dengan barang-barang dari Kerajaan Sanjua ini Oke Paradus Baiklah Kita akan langsung aja buka isi kotak ini Di dalamnya ada kaos ya Terus kita dapat 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 apa lagi Dapat stiker Stiker gen yang clothing ya Kita dapat stiker gen yang clothing Terus Dapat abis ya kosong Ada packagingnya kreatif Unik ya Kreatif banget Unik banget Dari gen yang clothing ini Oke Paradus langsung aja kita buka Ini kaosnya aku pakai ya Itu 30s ya Pokoknya aku mau combat 30s Warnanya yellow baby Oke warna yellow baby ini Yellow baby Warna kuningnya kuning yang pucat ya Ini suka banget aku Dengan disini ada sablonnya Yaitu logo Kerajaan Sanjua Yaitu ular Dan ini saiznya L ya Ini bisa Tegnya bisa dirobek Ini kaos polos biasa Jahitannya kita lihat Wah Bahannya bagus Kualitas bahannya keren banget Kualitasnya adem banget Halus banget Dilihat kerapatannya mantap Dan jahitannya rapi banget Untuk gen yang ini bagus Jempol untuk gen yang ini Ini dilihat disini Jahitannya bagus Pokoknya kaosnya Kausnya bagus Kualitas kaosnya lumayan ya Mantap Standar distro Dan jahitan di keteknya nyambung Terus di bawahnya dikasih border lagi Disininya Ini dia kaos Kerajaan Sanjua Disini aku kasih sablonannya Seperti ini Kerajaan Sanjua ya Dengan logo Kerajaan Sanjua Dengan logo ularnya Ya Dan Di bagian belakang juga Ada Kerajaan Sanjua nya Gede ya Nah Ya ini dia Dengan logo ular Yang gede banget disini Sablonannya ini Dia pakai Rubber ya Tapi rubbernya yang bagus ya Overall sih keren ya Bahannya adon Keren Kerajaan Sanjua nya Rapi Di bagian kepala ularnya ini Rapi juga Nah Oke nampak adons Ini kepala ularnya Dan ini ularnya Oke adons Itu dia review singkat Dari baju Kerajaan Sanjua ini ya Ini keren ya Di depannya Kecil aja Terus dibelakangnya gede Gambarnya ini Gambar Kerajaan Sanjua nya Dan Ya mantap lah Bahannya juga Bagus banget Bahannya Jadi lokal ini Jadi Para duns Untuk daripada Beli barang KW Lebih baik Custom sendiri aja Beli barang-barang lokal Yang Yang tukang sablon lokal Kalian di tempat Kalian juga pasti banyak ya Kalau aku Di tempat aku Ada tukang Ya Seperti ini Ada sablon rumahan Seperti ini ya Dan Sablon-sablon Satuan seperti ini Ini juga bisa kalian dapatkan Di tempat-tempat yang biasa Selain online ya Online juga bisa Jadi Untuk apa Beli-beli barang yang KW Atau yang fake Nah Lebih baik kita custom sendiri Dan Kita beli kaos polosnya Yang lokal punya Sekarang yang lokal Bagus-bagus kok Ori-ori banget Ya Keren-keren banget Bahannya lembut-lembut banget Jadi dia Lokal ini udah mulai bersaing Dan Ber Apa ya Bermain ya Dengan bahan Yang bagus banget Jadi ya Para Duns Itu aja Review singkat Atau unboxing singkat Tentang baju ini Baju kerajaan San 2 ini Kalau suka Like video ini Kalau nggak suka Unlike aja Dan share ke teman-teman juga Video ini Agar nggak kehilangan kayu lapua Silahkan subscribe ya Sekali lagi Pesan aku Lebih baik kamu bikin sendiri Kaosnya Daripada kamu beli yang Fake Atau yang palsu ya Enak kita bikin sendiri Itu murah kok Nggak Nggak mahal Ya Pokoknya disini kita Mencari barang-barang Yang fashion itu Nggak harus mahal Kita fashion Kok murah-murah aja Oke Oke Pak Radun Sampai disini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kerajaan San 2 Sampai ketemu di video berikutnya Tetap solid Jadi anggota kerajaan San 2 Ya Pak Radun Bye-bye 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 Sampai jumpa di video berikutnya